Hai kemarin saya baru aja beli tang bebek tanjepet bebek ya merek multi-pro baru kemarin datang dan saya belinya online saya sebenarnya cukup percaya dengan produk multi-pro ini ya karena sebelumnya saya udah punya yang spregannya dan itu cukup bagus yang produk tanjepret ini saya rasa harusnya juga kelasnya juga bagus ya tetapi saya juga kecewa juga nih kalau tidak seperti ini ya masalahnya pertama kerjanya enggak rapi sama sekali ya okelah saya beli harganya enggak mahal sekitar 73.000 tetapi produknya ini tidak menunjukkan kalau dia buatan multi-pro kesannya terkesan murahan kalau saya bilang jadi barang boleh murah tetapi kesannya ini kesan murah-murahan kalian kalau dilihat nih pada rusak semua permukaannya kemudian bisa dilihat ya ada bekas seperti gerinda atau amplas las-lasannya juga tidak full bisa dilihat ya tuh ada rusak semua pengerjanya enggak bagus guys ini harusnya nggak boleh lewat dari kualiti kontrolnya ini karena dia bawa nama multi-pro bisa dilihat ya hasil las-lasannya dan permukaannya lihat kelihatan kan kasar ya garis-garis Oke lah ini produk memang untuk dibuat las ya tetapi saya rasa tidak seharusnya seperti ini hasilnya hal ini sangat sepele ya sebenarnya untuk membuat produk yang terlihat rapi ya tetapi ini coba kita bandingkan aja dengan yang ini saya punya tajepren merek fixman saya rasa ini harusnya lebih susah buatnya daripada yang seperti ini karena ini istilahnya hanya menempatkan pelat aja kalau ini dia bisa kelihatan sekali nih buatannya jauh lebih rapi ini kena las ya jadi anda kena cipratan las bisa dilihat ya saya lupa harganya berapa tetapi untuk bawa nama multi-pro saya rasa tidak seharusnya produknya seperti ini ini belum seberapa guys ini kalau kita lihat ya perhatikan mulutnya Hai sisi ini menutup duluan sesinya masih terbuka kau saya rapatkan baru dia rapat tuh kelihatan ya kita bandingkan yang ini secara kasat mata sama jaraknya sedangkan ini merupakan dua besi ya tidak tengahnya rongga jadi kemungkinan dia miring harusnya lebih besar daripada seperti ini ini kan hanya berupa pot nih saya belum ngomong masalah kekuatannya ya tetapi ini saya rasa cukup fatal lah untuk membuat produk ini bernama multi-pro tetapi hasilnya seperti ini bagi rekan-rekan yang hendak membeli multi-pro seperti tanjepret ini harusnya lihat langsung fisiknya tetapi memang ada kendala karena kalau dilihat kemasannya daerah sini dikabel diskes dua titik ini jadi kita tidak bisa buka kita hanya bisa lihat fisiknya ini seperti saya bilang saya belum melihat kekuatannya tetapi jika melihat hasil jelas-jelasannya sendiri seperti kayak gini ya jadi merahukan juga dia awet tidak ini nantinya oke guys saya rasa cukup aja ulasan saya untuk ini jadi seperti saya bilang kalau mau beli yang seperti ini tolong diperhatikan aja oke terima kasih oke terima kasih oke terima kasih oke terima kasih oke terima kasih